Indonesia menduduki peringkat 1 teratas. Vietnam mungkin akan turun ke 140 besar untuk berada di posisi performanya saat ini. Peringkat sekarang layak untuk tim Vietnam dibandingkan dengan Indonesia. Vietnam saya harusnya peringkat 150. Sepak bola Indonesia tahun lalu, tahun ini seperti tidak ada yang tahu. Timnas Indonesia sukses naik ke peringkat 129 dan mereka pun kini berpotensi untuk terus merangsak ke posisi 100 besar. Apalagi, timnas Indonesia masih menyisakan 8 pertandingan di babak kualifikasi Pela Dunia, RON ketiga. Dengan begitu potensi untuk mendapatkan poin lebih tinggi bisa mereka dapat jika bisa tampil dengan tanpa terkalahkan. Kesuksesan timnas Indonesia itu pun membuat was-was orang-orang Vietnam. Pasalnya, jika Indonesia terus tampil apik, bukan tidak mungkin mereka menyalip peringkat Vietnam. Apalagi sekarang ini, Vietnam terus tampil buruk di setiap ajang FIFA Match Day. Bahkan saat melawan Thailand Squad B pun, Vietnam bebak belur. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Indonesia menduduki peringkat 1 teratas. Vietnam mungkin akan turun ke 140 besar untuk berada di posisi performanya saat ini. Kalau tahun depan kita masuk 18 besar Asia, kita tidak akan bisa sampai ke sana. Thailand dan Indonesia punya periode yang sama dengan Vietnam saat ini. Kenapa sedih sekali Vietnam sedang terpuruk? VFF menyelenggarakan turnamen 4 pahlawan mengundang Brunei, Laos, Timur Timur. Vietnam memiliki kemampuan untuk memenangkan trofi untuk mendapatkan kembali martabat. Indonesia akan masuk 100 besar. Masa krisis sepak bola Vietnam Vietnam berada di peringkat 150 dan itu layak mendapatkannya. Vietnam harus menghapus sepak bola. Peringkat itu tidak berarti apa-apa. Yang penting, tim yang bermain di Maidin Stadium dan penonton kosong seperti saat itu adalah gagal. Tidak bisa bertanding, namun saat penonton pergi menonton, penonton sudah bosan dan tidak ingin menonton pertandingan lagi. Vietnam layak mendapatkan 150 besar. Vietnam turun 19 peringkat, prestasi yang luar biasa. Era Vietnam bermain seperti Liverpool sudah lewat. Jika Anda bermain tanpa motivasi, kewaspadaan dan tekan, Anda hampir tidak akan keluar dari 120 besar atau bahkan lebih buruk lagi. Vietnam senangnya berjuang seperti itu dan tetap meminta mengganti pelatih baru, sedangkan pelatih lama menghancurkan tim. Terus menerus mengurangi poin. Kita juga harus membiarkan orang membangun sesuatu setelah badai. Sekarang sepak bola bahkan lebih buruk dari Indonesia. Aib bagi sepak bola Vietnam, sekelompok pemimpin sepak bola merugikan. Itu benar, inferior dalam hal skala ekonomi, populasi, kualitas, kesehatan, dan tingkat investasi di sepak bola. Kekalahan adalah hal yang jelas. Vietnam tidak lebih dari sekedar kekuatan penggemar di jejari sosial. Sebelum dan sesudahnya, Indonesia juga menjadi nomor satu Asia Tenggara setelah babak kualifikasi ketiga ini. Generasi muda Indonesia tidak kuat. Setelah generasi naturalisasi ini, Indonesia akan kembali ke dataran rendah. Orang Indonesia Belanda jauh lebih baik daripada orang Vietnam Amerika. Jangan bermimpi untuk berkompetisi. Hasil tidak akan banyak meningkat. Lihatlah bagaimana Jepang bermain sepak bola dan belajarlah. Jika Vietnam ingin promosi untuk menunjukkan gengsinya, harus mengundang Laos, Kamboja, dan Filipina untuk memainkan pertandingan persahabatan. Maka peringkat Vietnam akan meningkat pesat itu sudah pasti. Selamat, sepak bola Vietnam telah kembali ke dalam bumi. Berdiri di hadapan Indonesia adalah kesalahan FIFA. Kini bisa bermain imbang melawan Indonesia adalah sebuah keberuntungan. Mari kita turunkan ke 200 untuk meringankan ilusi tersebut. Kamboja Laos tidak bisa digoyahkan. Jadi apa gunanya naik lebih tinggi? Ditendang dari 100 besar membuatku semakin terhina. 94 tetapi segera turun. Sebelum dia mendapat prestasi, dia masih bersemangat untuk menonton. Tetapi sekarang para striker tidak memiliki siapapun yang dapat dipercaya oleh penggemarnya. Kalau peringkatnya salah, bagaimana Vietnam bisa berada di atas Belanda? Peringkat sekarang layak untuk tim Vietnam dibandingkan dengan Indonesia. Vietnam saya harusnya peringkat 150. Sepak bola Indonesia tahun lalu, tahun ini seperti tidak ada yang tahu. Semangat saja tidak cukup, tapi penuh kritik. Memang hanya Vietnam yang punya. Indonesia layak mendapatkan 100 besar.